Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sedulur semuanya semoga sedulur semuanya selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan riski yang halal sedulur semuanya di depan kita semua sekarang sudah ada motor RX spesial RX spesial ini punya anak SMK ya, RX ini dipakai untuk kendaraan sehari-hari anak tersebut untuk berangkat ke sekolah sebelum kita review motor ini secara lengkap langkah baiknya sedulur semuanya membantu saya untuk subscribe channel Abahagni tulisan subcribnya ada di bawah video ya, ada tulisan subcrib di bawah video, tulisannya di klik saja, kemudian ada tombol loncengnya juga di klik ya, terima kasih bagi sedulur semuanya yang sudah subscribe channel Abahagni ini mudah-mudahan channel ini selalu menghibur sedulur-sedulurku semuanya walaupun channel ini adalah channel hobi jadi yang saya review ya yang saya suka seperti motor RX spesial ini RX spesial sangat banyak ya di wilayah Purwokerto tapi gak tahu kenapa saya sangat jatuh cinta banget sama RX spesial ini yang pertama kenapa saya jatuh cinta adalah yang pertama adalah anak SMK naik sepeda motor RX spesial yang usianya jauh lebih tua dari anak tersebut dengan kondisi standar dan apadanya anak tersebut tetap buangga karena apa berdasarkan keterangan dari anak tersebut ini adalah motor pemberian dari orang tuanya ini keadaan motornya keadaan motornya seperti ini sedulur sekus semuanya kita review ya satu persatu keadaan motor ini yang paling utama adalah kita akan review plat nomernya R3273 VA ini gak mati ya pajeknya pajeknya hidup luar biasa kan walaupun pajeknya hidup ya sedulur semuanya walaupun motornya motor tua tapi pajeknya hidup kita review mulai dari atas ya sedulurku semuanya ini keadaan motornya memang mayoritas masih original ya walaupun spedometernya seperti ini namun masih original tadi tertanya sama anaknya saking cintanya dengan motor ini barang-barang yang ada nempel di motor ini itu sama anaknya gak mau dilepas apapun keadanya yang penting motor ini masih bisa jalan dan masih bisa mengantarkan dia untuk pulang pergi dari rumah ke sekolah kemudian ini kita bahas dari satu persatu ini ya racernya racernya ini masih original ininya kontaknya juga masih ada kemudian ini jelas ya ini masih original walaupun keadaannya sudah seperti ini kemudian untuk saklar-saklar ini ya ini masih ada klasonnya pun masih bunyi tuas kopling pun saya coba ini tuas koplingnya enak tadi saya coba ya saya gak gak review pas jalan motor ini karena memang tidak ada yang kasih rekam ya gak ada yang bantu rekam kemudian kita turun ke lampu lampu ini kayaknya bukan original ya lampu bukan original makanya ringkih ya sudah pecah ya kemudian ini sennya pun satu sudah gak ada nah masih ada ini nya ya masih ada emblem Yamaha nya tuh ketutup plat nomor ini shock bagger nya pun masih original semuanya tuh sampai kaki-kaki kemudian band nya pakai IRC inoway ini pakai IRC ring nya original juga masih ring standar 18 mantep kan lor tuh sikilan nya mantep banget setelah sikilan kita ke belakang ke tanky tanky nya mantep ya tanky nya mantep asli nih ya tanpa dempul lor tanky nya tanpa dempul mantep kan bagus nih ini dijamin incaran ini yang kalau orient kayak gini masih orient kayak gini diincar banyak orang kalau yang tahu spesial walaupun kondisinya gak kinclong ya belum kinclong kemudian untuk joknya sudah gantian ya kulitnya kemudian ini ciri khasnya ya belakang bodi belakangnya juga masih ada kemudian kita ke sini ada lampu belakang oke nah ini plat nomornya kelihatan lagi ada kepetnya juga terus kenal potnya berdasarkan keterangan dari anaknya pun masih sama ya masih standaran paling ini shockbacker nya sudah gak standaran nah ini lengan ayunnya pun masih model besi yang kayak gini ya masih model besi bulat dan footstep bonsengernya pun gabung dengan lengan ayun atau swing arm nah biasanya kalau boncengan seperti ini dengan motor yang footstepnya gantung kesini itu kakinya ikut gerak dan biasanya kalau naik motor yang kayak gini itu kakinya ikut gerak dan kalau karena kakinya gerak jadi bonceng motor yang footstepnya nyambung dengan ini jadi gak ngantuk jadi anak ini salah satu segi positifnya tapi segi negatifnya ya memang capek karena kaki kita ngikutin gerakan dari lengan ayun tapi kalau menurut saya gak masalah kemudian kita bisa lihat sasis-sasisnya masih utuh walaupun berada berkarat sasisnya dalam masih utuh walaupun berkarat sasis itu sangat penting kalau motor tua karena apa kalau sasisnya sudah banyak potongan tambalan itu nanti motornya menceng kalau ini sasisnya masih utuh kemudian bisa dilihat area mesinnya area mesinnya sangat kering sedulur kering sekali tidak ada rembesan dan saya sangat suka ini makanya saya review lihat ya karbunya kering kering banget mesinnya bagus kelebihan motor ini motor ini yang saya review ini mesinnya kering dan bagus saya sangat suka kemudian mesin dudukan mesin sasisnya masih bagus masih bagus saya sangat suka disini ada masih ada lampu safetynya masih ada kemudian ini senori sinilnya masih tersisa tinggal satu di sebelah kiri itu kering kan mesin sebelah kiri pun kering juga karbunya lihat bersih kering ya bagus sangat bagus sekali ini ada tulisannya disini RX special energy induction kita lihat kemudian yang terakhir kita lihat lingkar roda belakang pelaknya pun masih pakai ruji DID ya ini ringnya adalah ring 18 banyak pun masih pakai IRC nah ini gearnya berapa ya ukuran gearnya ya 40an mungkin ini ya karena ini habis di ciran cain cain lukenya ini jadi gak kelihatan oke sedulurku semuanya ini adalah review singkat terkait motor RX spesial yang menurut saya sangat mantap sekali dari anak SMA ini terima kasih sudah menyaksikan dan silahkan bagi para suhu-suhu yang lebih tahu dari saya jika ada kesalahan atau kurang tepat dari ucapan saya tolong untuk dilengkapi begitu ya sedulur semuanya terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih